Plat nomor kendaraan Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy ketika dia tewas ditembak telah terjual di lelang. Seharga 100 ribu dolar US atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Hal itu berawal ketika limosin yang membawa Kennedy kala itu diperbaiki setelah peristiwa penembakan terhadap dirinya di Dallas November 1963. Kemudian oleh pemilik perusahaan yang memperbaiki limosin tersebut, kedua plat nomor kendaraan tersebut diserahkan ke putrinya, Jane Walker. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan plat kendaraan bernomor G300 itu di dalam laci dapur. Jane pun menyadari nilai benda tersebut, lalu ia memutuskan untuk menjual plat nomor itu melalui pelelangan di kota Dallas. Semula, pelelangan menduga kedua plat itu akan laku senilai 40 ribu USD. Tetapi, nilai itu terlewati ketika seorang kolektor yang tak mau namanya dipublikasikan membelinya. Diketahui, kolektor tersebut memang mengoleksi benda-benda peninggalan Kennedy.